Tim Kamannya Daerah atau TKD Capres-Cowapres Jokowi-Ma'ruf Amin di Probolinggo menyatakan hasil perolehan suara Pilpres 2019 berdasarkan formulir C1 yang dilakukan timnya menyatakan unggul. Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan suara 81,963 orang atau 58,26 persen. Sementara Prabowo-Sandi 58,719 suara atau 41,74 persen. Penyebab kekalahan Prabowo-Sandi di Probolinggo diduga karena tiga hal. Pertama, mengakui tidak adanya koordinasi antara BPN dan BPD. Kedua, selama ini Probolinggo tidak mendapatkan kunjungan dari Capres maupun Cawapres nomor urut 02. Dan ketiga, diakui dalam pelaksanaan pemilu di mana Pilpres bersamaan dengan Pilek membuat timnya tidak fokus pada Pilpres maupun Pilek. Terima kasih telah menonton!